Sementara itu, Saudara, Pemerintah Kota Semarang berencana akan membangun tanggul penahan gelombang air laut yang jebol di kawasan pesisir Tambak Rejo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Untuk meringankan beban warga yang menjadi korban jebolnya tanggul penahan gelombang, Pemerintah Kota Semarang menyalurkan bantuan paket sembako serta peralatan dapur. Usai cuti masa kampanye Wakil Balik Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rayu, memberikan bantuan paket sembako dan peralatan dapur bagi warga terdampak gelombang air pasang Pantai Utara di Aula Keluran, Tanjum Mas, Kota Semarang. Pemerintah juga berjanji akan memberikan bantuan renovasi rumah warga yang tidak bisa ditempati akibat terjangan gelombang pasang tersebut. Pemerintah Kota Semarang juga akan segera memperbaiki tanggul penahan gelombang yang jebol. Angkaran untuk perbaikan tanggul penahan gelombang pun sudah diajukan ke Kementerian PUPR. Diharapkan nanti untuk tahun ke depannya bisa dibangun sitel oleh Kementerian PUPR. Kemarin Pak Wali juga sudah berkomunikasi dengan PUPR yang diharapkan bisa terrealisasi untuk tahun 2021. Pembangunan tanggul penahan gelombang yang diajukan warga kota ke Kementerian PUPR diharapkan dapat segera direalisasikan dalam tahun 2021. Pasalnya jika tidak ada tanggul penahan gelombang, dikhawatirkan gelombang tinggi kembali menerjang kawasan pemukiman penduduk. Hari Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah